Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini Aku mau berbagi resep Cara membuat fire chicken wings Ala ricis Penasaran gimana cara buatnya Dan bahannya apa saja Simak videonya sampai habis ya Jangan di skip Dan sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa untuk like video ini Kemudian komen Share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Karena subscribe dari kalian Sangat berarti untuk kemajuan channel ini Intro Untuk bahan utamanya Disini saya menggunakan 500 gram Sayap ayam yang sudah dipotong Menjadi 2 bagian Dan sudah dicuci bersih Dan dimarinasi Menggunakan kaldu ayam Lada bubuk Dan perasan air lemon Jeruk lemon Dan diamkan kurang lebih Selama 15 menit Tepung kobe serba guna Masukkan tepung kobe Kurang lebih 3-5 sendok makan Kemudian Masukkan air sedikit demi sedikit Aduk-aduk sampai tepungnya larut Selanjutnya Ambil potongan ayam Dan masukkan ke dalam adonan basah Kemudian Kalau sudah Semuanya terlumuri Dengan adonan basah Kemudian masukkan ke dalam adonan kering Ditekan-tekan seperti ini Supaya tepungnya menempel Dengan sempurna Kemudian sisihkan Lakukan sampai semua airnya habis Nah ini hasil ayam Yang sudah dikasih tepung tadi Selanjutnya ayamnya kita goreng Tunggu sampai Minyaknya panas Kemudian Masukkan ayam Gunakan api sedang cenderung kecil Supaya Ayamnya ini tidak mudah gosong Dan matangnya merata Kemudian Balik ayam Dan goreng Sampai warnanya berubah Kuning ke emasan Nah ini ayamnya sudah matang Kemudian angkat dan tiriskan Lanjutnya Siapkan wajan Dan tuangkan margarin secukupnya Kemudian Tumis bawang putih Kira-kira 2 siung bawang putih Yang sudah saya Cincang halus seperti ini Lalu masukkan Saus sambal ekstra pedas Dan saus tomat secukupnya Atau sesuai selera Bubuk cabai secukupnya Kemudian aduk-aduk Masukkan 1 sendok makan Minyak bijen 1 sendok teh saus tiram Kemudian aduk kembali Masukkan sedikit air Masukkan 1 bungkus bun cabai Atau sesuai selera Masukkan kaldu jamur Dan gula pasir secukupnya Kalau sudah meletup-letup Kemudian masukkan ayamnya Dan diaduk-aduk Sampai semuanya merata Dengan sempurna Nah ini dia Fire chicken wings Three cheese Alar rumahnya Sudah jadi Ini rasanya pedas Manis Guri Enak Segar Banget pokoknya Dan bahannya juga Mudah banget Didapatkan ya Cara bikinnya Juga gampang banget Terima kasih Sudah simak videonya Sampai habis Semoga videonya Bermanfaat Dan selamat mencoba Dan semoga berhasil Dan jangan lupa Untuk like video ini Kemudian komen Share ke semua Sosial media kamu Dan subscribe Dan jangan lupa Untuk nyalakan lonceng Notifikasinya Supaya kalian Gak ketinggalan Video-video aku selanjutnya Terima kasih See you next video Sampai jumpa 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 Sampai jumpa